Komisi Pemilihan Umum membutuhkan sekitar 2,3 juta kotak suara dan bilik pencoblosan. Dalam waktu tidak lama lagi, KPU akan segera membuka lelang untuk pengadaan logistik pemilu. Kepala Biro Logistik KPU, Boradi, mengatakan 70 persen kebutuhan logistik berupa kotak suara dan bilik pencoblosan sudah terpenuhi yang diambil dari logistik pemilu sebelumnya. Untuk menutupi kekurangan logistik, KPU akan segera membuka lelang pengadaan logistik di bulan Juli yang akan datang. Berbeda dengan proses pengadaan sebelumnya, pengadaan logistik kali ini akan dilakukan oleh KPU tingkat provinsi, sementara KPU Pusat hanya bertugas menentukan spesifikasinya.